Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Tasik Malaya melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ke Polda Jawa Barat. Panji dinilai telah mencederai hati umat Islam melalui pernyataan kontroversialnya yang diduga menistakan agama. Sejumlah ulama, pimpinan Pondok Pesantren dan Tokoh Masyarakat Tasik Malaya mendatangi Polda Jawa Barat selasa siang. Mereka langsung membuat laporan terkait dugaan kasus penodan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Selain membawa barang bukti berupa potongan video, pelapor juga menyertakan beberapa lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh lebih dari 50 pemuka agama dan pimpinan Pondok Pesantren di Tasik Malaya. Pelapor meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik yang terjadi di Al-Zaitun agar kegaduhan yang terjadi tidak berlangsung lama. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati